Kitab Hakim-Hakim, Pasal 10 Hakim Tola Sesudah Abimelech meninggal, Allah mengutus Hakim yang lain untuk membebaskan Israel. Namanya Tola, anak Pua. Pua, anak Dudu. Tola berasal dari suku Isakhar dan dia tinggal di Samir, daerah pebukitan Efraim. Ia memimpin sebagai Hakim Israel selama 23 tahun. Kemudian dia mati dan dimakamkan di Samir. Hakim Yair Sesudah Tola meninggal, Allah mengutus Hakim yang lain. Namanya Yair dari Gilead dan dia memimpin sebagai Hakim Israel selama 22 tahun. Ia mempunyai 30 anak dan mereka menaiki 30 keledai dan menguasai 30 kota di daerah Gilead. Kota-kota itu disebut kota-kota Yair sampai hari ini. Yair meninggal dan dimakamkan di kota Kamon. Orang Amon bertempur melawan Israel. Orang Israel kembali melakukan yang salah menurut Tuhan. Mereka menyembah Dewa Baal dan Ashtoret, serta Dewa Aram, Sidon, Moab, Amon, dan Filistin. Mereka meninggalkan Tuhan dan tidak lagi menyembahnya. Tuhan marah kepada Israel dan dia membiarkan mereka dikalahkan oleh orang Filistin dan orang Amon. Dalam tahun itu, mereka membinasakan orang Israel yang tinggal di sebelah timur sungai Yordan di daerah Gilead. Di sanalah orang Israel tinggal. Orang Israel telah menderita selama 18 tahun. Kemudian orang Amon menyeberangi sungai Yordan untuk memerangi orang Yehuda, Benyamin, dan Efraim. Orang Amon membawa banyak kesulitan kepada orang Israel. Orang Israel berseru kepada Tuhan minta tolong. Ya Allah, kami telah berdosa terhadap Engkau. Kami sudah meninggalkan Allah kami dan menyembah Dewa Baal. Tuhan menjawab orang Israel. Kamu berseru kepadaku ketika orang Mesir, orang Amori, Amon, dan orang Filistin menyeksa kamu. Aku menyelamatkan kamu dari bangsa-bangsa itu. Kamu berseru kepadaku ketika orang Sidon, Amalek, dan Maon menyiksa kamu. Dan aku menyelamatkan kamu dari bangsa-bangsa itu. Kamu meninggalkan aku dan kamu menyembah Dewa-Dewa lain. Jadi, aku tidak mau lagi menyelamatkan kamu. Kamu suka menyembah Dewa-Dewa itu. Pergilah minta tolong kepadanya. Biarlah mereka membebaskan kamu apabila kamu berada dalam kesulitan. Dan orang Israel berkata kepada Tuhan, Kami sudah berdosa. Lakukanlah yang Engkau mau lakukan terhadap kami. Tapi bebaskanlah kami hari ini. Kemudian mereka membuang semua Allah asing dan menyembah Tuhan kembali. Jadi Tuhan merasa kasihan terhadap mereka. Ketika dia melihat penderitaan mereka. Yeftah terpilih sebagai pemimpin. Orang Amon telah berkumpul untuk berperang. Mereka berkemah di daerah Gilead. Orang Israel berkumpul dan berkemah di Mispah. Para pemimpin orang yang tinggal di daerah Gilead mengatakan, Siapa yang memimpin kita dalam pertempuran melawan orang Amon, Dialah menjadi pemimpin atas semua penduduk Gilead. Selamat menikmati.